Intro Kasus pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016 terus bergulir di kepolisian. Usai Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat. Di reskrimung Polda Jawa Barat, Kombes Surawan mengungkapkan, polisi sempat kesulitan menangkap Peggy karena sempat berpindah tempat. Terkait kasus pembunuhan ini, beredar video yang diklaim sebagai momen penangkapan Linda, yang merupakan teman Vina terkait pembunuhan tersebut. Terdapat dua cuplikan video pada video tersebut. Video pertama berisi seorang perempuan rambut pirang ditangkap oleh pihak kepolisian. Lalu video kedua berisi perempuan berhijab hitam sedang diinterogasi polisi. Namun setelah ditelusuri, dimenemukan kedua video tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, perempuan dalam video pertama merupakan tersangka kurir narkoba 10.027 butir ekstasi dari Malaysia yang terjadi tahun 2023. Sedangkan video kedua merupakan penangkapan perempuan asal Aceh yang mencuri emas demi berlibur dan membeli ponsel pada tahun 2022. Dan demikian bisa dipastikan video yang diklaim penangkapan Linda, teman Vina adalah tidak benar atau hoax.